Menjelang lebaran, para pejahit kaki lima yang menempati trotoar di sepanjang Jalan Adi Sojipto, Tulungangkung ini benar-benar memasuki masa panen. Penghasilan mereka meningkat 50 hingga 100 persen. Semakin mendekati lebaran, semakin banyak pelanggan yang datang meminta jasa penjahit kaki lima ini. Harga yang murah dan pengejaan yang cepat menjadi salah satu tawaran para penjahit kaki lima ini. Hingga para konsumen bahkan rela menunggu hingga pesanan jahitan mereka selesai. Untuk ongkos memotocelana, ongkos membesarkan dan mengecilkan pakaian, memasang resleting bervariasi mulai dari 5.000 rupiah hingga 30.000 rupiah sesuai tingkat kesulitan pengejaannya. Jika di hari biasa, para penjahit ini dapat mengejakan hingga 10 potong, kini meningkat hingga 25 potong per hari. Para penjahit juga mengaku kewalahan dengan orderan untuk memaksimalkan pekerjaan, tak jarang menolak orderan permak pakaian yang membutuhkan waktu lama. Alhamdulillah menjelang lebaran ini ada sedikit peningkatan dibanding bulan-bulan kemarin. Kalau sebelumnya biasanya berapa potong mas? Kalau itu tidak bisa ditentukan mas, kadang-kadang sehari dapatlah 5-6 atau kadang-kadang sampai 10 potong. Kalau pas bulan puasa seperti ini, kadang-kadang ya ada 20 potong. Kan tergantung kesulitannya, maksudnya motong ke bawahnya atau mengejilkan, kan seperti itu kan. Jadi kita pun harus lihat kondisi diri sendiri. Mampu tidak satu hari ini selesai sekian. Rata-rata konsumen datang ke sini itu untuk memotong atau untuk mengejilkan, Tok? Kalau untuk orang laki-laki biasanya memotong ke bawah jalanannya itu, kadang pinggangnya kebesaran. Selain itu rupanya banyak juga warga yang biasa berpelanja pakaian lebaran di pedagang kaki lima atau di pasar-pasar. Karena di sana tidak ada kamar pas, sehingga soal kepanjangan, kebesaran atau malah kesempitan baru diketahui setelah sampai rumah. Mereka-mereka inilah yang kemudian menggunakan jasa para pejahit kaki lima yang buka dari jam 8 hingga jam 5 sore ini. Dari Tulung Agung, Sogipa Mungkas, KSTV